Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbin Alamin Wassalatu wassalamu ala ishrubil anbiayi wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin Amma ba'dun Alhamdulillah Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Segala puji tentunya milik Allah SWT Kita memujinya dan juga memuji Allah SWT Atas rahmat dan karunian Allah yang berikan kepada kita Alhamdulillah senantiasa kita dalam Keadaan sehat wal afiat Dan mudah-mudahan Allah tetap membimbing kita dalam keriduannya Sehingga semua aktivitas kita Dinilai ibadah oleh Allah SWT Dan ibadah itu Diterima oleh Allah SWT Salawat berita salam Semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad SAW Kepada keluarganya, para sahabatnya, juga orang-orang Mungkin jejak langkahnya dengan baik dan benar Yang mudah-mudahan kita berupaya Untuk meneladani kehidupan Nabi SAW Juga para sahabatnya dan orang-orang soleh terdahulu Baik secara akidah, akhlak, muamalah Dan seluruh bidang kehidupan Yang senantiasa menjadi petunjuk yang benar Dalam menggapai kehidupan dunia Maupun juga akhirat Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan mengupas kembali mengenai kaidah Yang berasal dari Al-Quran Untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Al-Quran yang merupakan pedoman Yang terakhir Allah utus Kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Untuk menggenapi kitab-kitab terdahulu dari para Nabi Yang ini tentunya kita bisa mengambil Berbagai lautan ilmu yang didalamnya Yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari Pada pertemuan yang lalu Kita telah membahasnya mengenai Kedekatan kita dengan Allah SWT Bahwa seorang hamba ketika ingin meminta sesuatu Maka langsung meminta kepada Allah SWT Maka dengan demikian Kehadiran dia yang selalu meminta kepada Allah SWT Membuahkan dirinya dekat kepada Allah SWT Ada pun pada kesempatan yang berbahagia ini Kaedah yang kita akan bahas adalah Bertakwa kepada Allah SWT Sesuai kemampuan Kita ambil kaedah ini di dalam surah At-Tagobun Ayat ke-16 Potongan ayatnya adalah Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Kaedah yang muhkam Kaedah yang jelas Ini merupakan apa namanya Kaedah yang perlu juga kita renungi bersama Mengenai syariat-syariat yang sangat agung Syariat yang mulia Yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW Kemudian disampaikan untuk segenap umat Yang Allah utus nabinya kita Muhammad SAW Membawa syariat yang mengenapkan Memperbaiki dan juga membawa syariat baru Yang untuk mengenapi syariat sebelumnya Para nabi dan rasul Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Dalam prinsip syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW Dalam tentunya di dalamnya ada perintahan Dan juga ada larangan Maka ketika ada sebuah larangan Maka cukup itu adalah kita tinggalkan Maka tidak ada tenaga yang perlu kita kuras Keluarkan energi Cukup kita tinggalkan saja Tetapi kalau syariat itu berbentuk perintahan Yang harus kita lakukan Maka tidak semua orang memiliki kekuatan yang sama Kemampuan yang sama Maka syariat membawa dengan Pengamalannya dalam menjalankan syariat Sesuai dengan kemampuannya masing-masing Subhanallah Syariat Islam tidak ada satupun Dari hal-hal yang terlihat mendasar Dan juga yang paling tinggi dalam syariat Kecuali itu sudah sesuai dengan Kemampuan manusia itu sendiri Kaedah yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini Menggunakan dengan apa namanya Dimulai kaedahnya dengan fa' Fattakullah Yang sebagian ulama menyebut adalah sebagai Fa'fasilah Yaitu bermakna untuk memisahkan sebuah ayat dengan sebelumnya Antara satu dengan yang lainnya Sehingga tertata rapi dan apa namanya teratur Atau patapri Yaitu kalimat yang sesudahnya merupakan cabang Dari sebelumnya Kalau kita lihat Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Kaedah ini supaya kita Lebih menarik Dan juga lebih memahami secara Apa namanya Menyeluruh Maka bertakwalah Kamu kepada Allah sesuai Kemampuanmu Pada ayat kelima belasnya Dalam surah Tagobun Allah berfirman Perhatikan Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya diantara isti-istrimu Dan anak-anakmu Ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka Dan jika kamu memaafkan Tidak memarahi Serta mengampuni mereka Maka sesungguhnya Allah SWT Maha pengampun Lagi maha penyayang Sesungguhnya Hartamu dan anak-anakmu Hanyalah cobaan bagimu Dan di sisi Allah Pahala yang besar Setelah ayat ini Keempat belas dan kelima belas Kemudian datang ayat setelahnya apa Setelah ayat tadi Maka disambung dengan ayat Fattakullah Maka bertakwalah Kamu kepada Allah Menurut kesanggupanmu Dengarlah Taatlah Dan napkah Napkahlah Napkah yang baik Untuk dirimu Dan Barang siapa yang Yang dipelihara Dari kekikiran dirinya Maka mereka itulah Orang-orang yang beruntung Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Kalau kita merenungi Maka pada ayat Di awal Kita Disebutkan Untuk bertakwanya Itu adalah Dalam urusan Keluarga kita Dalam urusan hubungan kita Dengan anak-anak kita Dan juga dalam Pengelolaan harta Dan ini interaksi Ketiga-tiga ini Biasanya Lebih melekat Dalam kehidupan kita Maka Kita wajib bertakwa Dalam interaksi kita Dengan anak-anak kita Kemudian Dengan pasangan kita Dan tempat-tempat Pengelolaan harta Ya Dimana Anak-anak kita Yang perlu kita Bina Dengan baik Kemudian Beri asupan giji Yang baik Ini adalah Bentuk dari ketakwaan Kita Terhadap Anak-anak Kemudian juga Pasangan hidup Kita juga Dianjurkan Untuk bertakwa Dalam pasangan hidup Mereka juga Kita bimbing Terutama Seorang Laki-laki Yang menjadi suaminya Maka dia bertanggung jawab Untuk Memberikan Napkah yang baik Kepada Istrinya Kemudian juga Membimbing Mengajarkan Kepada hal-hal yang baik Kemudian juga Tegakkan Amar ma'ruf Nahi mungkar Di dalam Rumah tangga Begitu juga Ada kalanya Kita berinteraksi Dengan harta Ya Tempat-tempat Pengelolaan harta Maka disitu juga Kita disuruh Untuk bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam urusan harta Harta yang kita Peroleh Adalah dengan Harta yang Apa naman Dengan cara yang halal Kemudian Dengan penataan yang bagus Kemudian ketika kita Belanjakan Maka kita Membelanjakan harta itu Dengan cara yang Lebih baik Karena Semuanya itu Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terutama Perihal harta Yang Allah tanya adalah Dari awal Awal dan akhir Artinya Bagaimana proses Mendapatkannya Dan juga bagaimana Proses penapkahan Atau pengelolaan Harta tersebut Subhanallah Maka Jangan sampai Ada kemarahan Yang kita memuncak Ya Kemudian Kemarahan Yang menghalangi Atau Mengeluarkan kita Kebatasan Keadilan Terhadap anak-anak kita Terhadap istri kita Atau terhadap Harta yang kita kelola Sampai kita tidak Mau memberikan Napkah yang terbaik Kepada anak Keluarga Itu bahkan Orang lain Sehingga Harta yang kita Miliki juga Menjadi Harta yang Berkah Oleh karena itu Perhatikan cakupan Dan motivasi ini Ya Subhanallah Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Apabila kita Mampu Untuk Menjadi orang-orang Yang baik Dan bertakwa Dalam hal Apa namanya Mengurusi Anak-anak Kemudian juga Bergaul dengan Pasangan kita Kemudian juga Dalam pengelolaan Harta Maka ini adalah Titik interaksi Yang setiap hari Kita akan Terus bergelut Di dalamnya Sehingga Ketakuan ini Tentunya Kita memiliki Amarah Memiliki Napsu Dan lain sebagainya Maka Kemampuan seseorang Dalam berinteraksi Terhadap anak-anak Istri Dan juga Pengelolaan harta Maka itu Dianjurkan juga Dalam rangka Dengan apa Kemampuan seseorang Makanya Allah Menyebutkan Setelah ayat tadi Fattakullah Maka bertakwalah Kalian Sesuai dengan Kemampuan kalian Dalam mengurusi Anak-anak Juga sesuai Kemampuan kita Ada kalanya Kita memberikan Pendidikan kepada Anaknya Kemudian dengan Level Jenjang pendidikan Yang tinggi Atau menengah Sesuai dengan Kemampuan Begitu juga Memberi napkah Kepada istri Kemudian juga Punya harta Mengelolanya juga Itu Dikembalikan kepada Kemampuan Tidak semuanya Sama Tidak semuanya Sama Sahabatku yang Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kalau kita Mengetahui Fattakullah Mastatutum Maka bertakwalah Kepada Allah Sesuai dengan Kemampuanmu Kemudian Ayat ini juga Fattakullah Mastatutum Ada Mim ya Disitu Adalah Masdariyah Dhorfiyah Artinya Mengenai Waktu Sehingga Maknanya adalah Kita bertakwa Kapanpun Jadi Tidak ada Batas waktu Bersifat umum Jadi Di kapanpun Kita Dalam berinteraksi Dengan anak-anak kita Kemudian dengan Pasangan kita Atau dengan Pengelolaan harta kita Maka hendaklah Kita menjadikan Kesanggupan itu Apa namanya Lintas waktu Kapanpun Selama kita Selama kita Mampu Maka kita Lakukan hal itu Demi kebaikan Oleh karena itu Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kaedah yang Sangat luar biasa Sehingga Bisa kita Renungi bersama Bahwa Dalam interaksi Syariat Kita Mengamalkan Kehidupan Dalam syariat Ini Secara umumnya Diberikan Kepada Kesanggupan Masing-masing Fattakullaha Mastatotum Oleh karena itu Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Barangkali Yang perlu Kita renungi Kembali Kemampuan Untuk Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketakwaan Yang sesuai Dengan kemampuan Kita Apa itu Takwa Kita Pasti sudah Mengetahui Berapa banyak Dan bahkan Menjadi Apa namanya Sebuah Keharusan Seorang khatib Yang berkhutbah Harus mewasiatkan Ketakwaan Kepada Dirinya Dan jamaahnya Yang gitu Setiap kita Mengikuti Kajian Ceramahan Biasanya Ada Wasiat dari Seorang Penceramah Untuk bertakwa Kepada dirinya Dan juga Kepada Para pendengar Ini menunjukkan Wasiat yang Memang disyariatkan Dalam Syariat Islam Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Menegaskan Hay orang-orang Yang beriman Bertakwalah Kepada Allah Dengan Sebaik-baiknya Takwa Dan janganlah Kalian meninggal Kecuali dalam Keadaan Muslim Sahabatku yang Gerah mati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ketakwaan Merupakan Pilar Yang Dikerjakan Seseorang Menjalani Syariat Kemudian Menjauhi Larangan Dalam Syariat Tersebut Maka Tafsir Para Ulama Ini sangat Bagus Dengan perkataan Kita bertakwa Kepada Allah Dengan sebenar-benarnya Takwa adalah Dia harus Ditaati Dan tidak boleh Dimaksiyati Dia harus Diingat Tidak boleh Dilupakan Dan juga Dia harus Disyukuri Dan tidak Dikufuri Subhanallah Ini Penjelasan Yang Luar Biasa Kalimat Singkat Mendalam Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Itu harus Ditaati Dan tidak Boleh Dikufuri Kemudian Allah Harus Selalu Diingat Jangan Dilupakan Dan juga Allah Perlu Kita Syukuri Dan Jangan Kita Kufuri Dengan Penyatuan Penjelasan Ini Maka Prinsip Pokok Tentang Adalah Kita Bertakwa Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kita Masing-masing Sahabatku Yang Dia Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Demikian Kaidah Al-Quran Ini Menjadi Jelas Bagi Kita Bahwa Dimana Kewajiban Syariat Berupa Perintahan Itu Dibabankan Kepada Seorang Yang Sudah Mukallab Yang Sudah Dibabani Syariat Dengan Melihat Kepada Kemampuan Di Dalam Dirinya Masing-masing Ya Oleh Karenanya Ini Ayat Yang Sangat Luar Biasa Semampu Kita Melakukan Itulah Yang Kita Dianjurkan Untuk Menjalankannya Sahabat-sahabatku Yang Dia Rahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan Kemana-mana Setelah Yang Satu Ini Sahabat-sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Fattakullah Hamastat Tum Bertakwalah Kepada Allah Sesuai Kemampuan Maka Syariat Dibangun Atas Dasar Kemampuan Seseorang Pada Dasarnya Perintahan Yang Dilakukan Oleh Seseorang Harus Sesuai Dengan Syariat Tetapi Ketika Seseorang Mendapatkan Halangan Tidak Mampu Melakukannya Maka Ia Tidak Apa Namanya Tidak Mengapa Seorang Tersebut Tidak Melakukan Hal Tersebut Sebagaimana Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menegaskan Dalam Kaedah Ini Ida Amartukum Bi Amrin Faktu Minhu Mastata Tum Apabila Aku Memerintahkan Kalian Dengan Suatu Perintah Maka Laksanakan Perintah Itu Menurut Kesanggupan Mu Subhanallah Ada Barangkali Orang Yang Apa Namanya Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Jalur Bersedekah Karena Memang Orang Tersebut Dia Memiliki Harta Yang Banyak Maka Dia Bisa Memberi Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Ini Kemudian Bersedekah Untuk Membangun Lembaga Pendidikan Kemudian Bersedekah Untuk Pakir Miskin Kemudian Membuat Bersedekah Dengan Jalur Itu Karena Memang Kemampuan Di Situ Dan Dia Tidak Bisa Memiliki Orasi Dalam Berbicara Untuk Mengajarkan Agama Kemudian Atau Kebalikannya Ada Orang Yang Memang Ditaktirkan Allah Menjadi Orang Yang Berkecukupan Sehingga Dia Tidak Punya Harta Yang Lebih Untuk Orang Lain Hanya Cukup Untuk Diri Dan Keluarganya Maka Disitulah Kesanggupan Dia Untuk Beribadah Lalu Disatu Hal Yang Lain Dia Mampu Berbicara Di Depan Banyak Orang Karena Memiliki Pemahaman Agama Yang Baik Maka Disitulah Dia Bertakwa Kepada Allah dalam Kebaikannya Untuk Menyebarkan Dan Juga Mengajarkan Islam Kepada Orang Yang Lebih Banyak Ya Subhanallah Jadi Syariat Ini Dibangun Atas Dasar Kemampuan Maka Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Kita Merenungi Syariat Di Dalam Ibadah Shalat Yang Lima Waktu Ya Dalam Waktu 24 Jam Maka Syariat Yang Kita Apa Namanya Bangun Di Dalam Menjalankan Syariat Shalat Maka Tidak Semuanya 24 Jam Itu Waktu Untuk Dijalankan Untuk Ibadah Shalat Saja Tetapi Yang Kewajibannya Itu Barangkali Lima Menit Kita Lakukan Untuk Ibadah Shalat Maka Lima Menit Kali Lima Waktu Shalat Maka Hanya 25 Menit Tidak Sampai Satu Jam Ini Untuk Ibadah Shalat Yang Wajib Lihat Dari 24 Jam Waktu Yang Allah Berikan Kepada Manusia Maka Ini Artinya Apa Ibadah Shalat Itu Adalah Memang Akan Mampu Dilakukan Oleh Manusia Kemudian Juga Ibadah Puasa Allah Subhanahu Wa ta'ala Perintahkan Ibadah Ini Dalam Satu Tahun Hanya Satu Bulan Kita Tahu Bahwa Dalam Satu Tahun Terdiri Dari 12 Bulan Maka 11 Bulan Allah Subhanahu Wa ta'ala Berikan Kepada Kita Untuk Silahkan Makan Dan Minum Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Lalu Hanya Dalam Satu Bulan Di Antara 12 Bulan Itu Tepatnya Pada Bulan Ramadan Yang Sudah Kita Lalui Beberapa Bulan Yang Lalu Itu Diperintahkannya Untuk Ibadah Puasa Dan Itu pun Tidak Satu Harian Full Ya Dalam Waktu 24 Jam Hanya Dari Menjelang Subuh Kita Menahan Diri Terhadap Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Sampai Terbenam Matahari Subhanallah Kemudian Dalam Hal-hal Yang Lain Juga Syariat Subhanallah Tidak Dibabankan Kecuali Sejai Kemampuan Ketika Allah Subhanallah Mengharamkan Minuman Maka Berapa Banyak Minuman Yang Bisa Kita Minum Lebih Daripada Apa Namanya Aneka Ragam Macam Yang Diharamkan Yang Allah Haramkan Hanya Minuman Yang Memabukan Dan Yang Mematikan Yang Mengandung Racun Selebihnya Silahkan Kita Bisa Sepuasnya Meminum Minuman Yang Kita Inginkan Di Dunia Ini Begitu Juga Makanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya Mencipati Beberapa Makanan Makanan Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Syariatnya Dan Lebih dari Itu Bilangan Yang Tidak Akan Terbilang Makanan Yang Banyak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Manusia Di Muka Bumi Ini Menunjukkan Apa Bahwa Syariat Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Manusia Itu Sesuai Dengan Kemampuan Mereka Dengan Kemampuan Mereka Sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Akan Kita Ambil Mungkin Kita Mengambil Sebagian Contoh Supaya Memperjelas Kaidah Ini Bagaimana Rangkaian Kaidah Bertakwa Kepada Allah Menjalankan Syariat Dengan Sesuai Kemampuannya Yang Pertama Contoh Yang Paling Bagus Itu Seperti Kaidah Yang Barusan Kita Hadis Nabi Sallallahu Sallam Apabila Aku Memerintahkan Kepada Kalian Dengan Sesuatu Perintah Maka Laksanakan Perintah Itu Sesuai Dengan Kesanggupan Kalian Ini Hadis Nabi Sallallahu Sallam Sehingga Lengkapnya Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Berkhutbah Di hadapan Kami Kata Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anhu Yang Dibatkan Alay Imam Muslim Hadis Sahih Abu Hurairah Mengatakan Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Berkhutbah Di hadapan Kami Beliau Bersabda Wahai Manusia Sungguh Allah Telah Mewajibkan Haji Kepada Kalian Maka Berhajilah Lalu Seorang Laki-laki Berkata Apakah Aku Harus Setiap Tahun Wahai Rasulullah Maka Beliau Diam Sehingga Laki-laki Tersebut Menanyakan Sebanyak Tiga Kali Apakah Aku Harus Melakukan Haji Setiap Tahun Apakah Aku Harus Melakukan Haji Setiap Tahun Tiga Kali Laki Tadi Bertanya Kepada Rasul Malalu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Kalau Aku Menjawab Iya Disaya Ia akan Wajib Dilakukan Setiap Tahun Dan Kalian Tidak Akan Mampu Melakukannya Kemudian Beliau Bersabda Biarkanlah Aku Dengan Apa Yang Aku Tinggalkan Bagi Kalian Karena Sesungguhnya Orang-orang Sebelum Kalian Itu Telah Binasa Disebabkan Sikap Mereka Yang Bertanya-tanya Dan Penentangan Mereka Terhadap Para Nabi Mereka Maka Apabila Aku Perintahkan Kalian Lakukan Laksanakan Sesuai Kemampuan Kalian Dan Apabila Aku Larang Kalian Melakukan Sesuatu Maka Tinggalkanlah Sahabat Yang Gerahmati Allah Subhanahu Wattah Lihat Kita Bisa Lebih Memahami Ya Dalam Hadis Nabi Sallallahu Aduh Sallam Ketika Nabi Memerintahkan Untuk Berangkat Haji Ya Untuk Menunaikan Ibadah Haji Ketika Sahabat Tadi Bertanya Apakah Harus Satu Tiap Tahun Kita Lakukan Maka Nabi Diam Ya Sampai Tiga Kali Laki-laki Tadi Bertanya Maka Nabi Sallallahu Sallam Menjawab Lihat Ini yang Perlu Kita Renungkan Bahwa Kalau aku Mengatakan Iya Mungkin Diwajibkan Tiap Tahun Dan Itu Tidak Mampu Subhanallah Lihat Syariat Dibangun Dengan Dasar Kemampuan Jadi Ibadah Haji Diwajibkan Hanya Cukup Setahun Itu Apa Namanya Sekali Dalam Seumur Hidup Sekali Dan Itu Sesuai Dengan Kemampuan Kita Maka Kita Sebagai Seorang Muslim Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Kondisi Apapun Ekonomi Apapun Kewajiban Ibadah Haji Maka Itu Menjadi Merupakan Apa Kewajiban Kita Kita Insyaallah Akan Berangkat Haji Kita Punya Niat Dan Kita Menerima Syariat Ini Kemudian Ada pun Pelaksanaannya Maka Itu Dikembalikan Kepada Kemampuan Kita Kalau Allah Subhanahu Wa ta'ala Berikan Kesempatan Kemampuan Kita Secara Fisik Sehat Kemudian Secara Bekal Harta Kita Mampu Dan Cukup Untuk Perjalanan Dan Juga Orang-orang Yang Kita Tinggalkan Di Tanah Air Kita Maka Dengan Ijin Allah Kita Bisa Melakukan Ibadah Ini Ada pun Kalau Tidak Mampu Maka Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Akan Pernah Menuntut Kita Di Luar Kemampuannya Subhanallah Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Menjadi Penjelas Yang Luar Biasa Dalam Syariah Bahwa Perintahan Yang Kata Nabi Sallallahu Lakukan Sesuai Dengan Kemampuan Karena Memang Kemampuan Seorang Itu Berbeda Ada pun Dalam Hal Larangan Maka Cukup Tinggalkan Karena Meninggalkan Itu Tidak Perlu Dengan Tenaga Makanya Nabi Tidak Menyebutkan Dengan Tinggalkan Semampu Kalian Tidak Dengan Disandingkan Itu Karena Namanya Meninggalkan Cukup Kita Tinggalkan Saja Kemudian Yang Kedua Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Memperjelas Kaidah Ini Contohnya Adalah Bahwasannya Kemaslahatan Dan Kemeloratan Itu Selalu Berkumpul Kalau ada Apabila Berkumpul Dalam Sebuah Apa Namanya Amalan Maka Kalau Memungkinkan Kita Melakukan Sesuatu Itu Maslahatnya Kita Dapat Kemudian Mapsadatnya Kita Terhindar Maka Kita Lakukan Itu Dengan Bersamaan Kita Lakukan Sesuai Dengan Kaidah Pertakwalah Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Jadi Kalau Ketika Melaksanakan Sesuatu Disitu Maslahannya Kita Dapat Dan Di Satu Waktu Yang Sama Mazaratnya Juga Bisa Kita Hindari Maka Kita Lakukan Tetapi Apabila Kita Melakukan Perbuatan Itu Mazaratnya Lebih Besar Kerusakannya Lebih Besar Daripada Maslahatnya Maka Kata Allah Kita Tinggalkan Apa Namanya Amalan Tersebut Maka Kita Dahulukan Apa Namanya Untuk Menghindari Mazarat Ketimbang Kita Mengambil Maslahat Karena Mazaratnya Lebih Besar Maka 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 Mereka Bertanya Tentang Khomr Dan Judi Maka Katakanlah Pada Keduanya Terdapat Dosa Besar Dan Ada Beberapa Manfaat Akan Tetapi Dosanya Dari Keduanya Adalah Lebih Besar Daripada Manfaatnya Lihat Maka Ketika Khomr Dan Juga Perjudian Itu Dosanya Lebih Besar Mazaratnya Lebih Besar Maka Dianjurkan Untuk Kita Tinggalkan Dan Tidak Lakukan Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ini Kaedah Juga Yang Memperjelas Kepada Kita Dalam Amalan Sebuah Perbuatan Kita Akan Menimbang Antara Maslahat Memanfaat Yang Kita Dapatkan Juga Mazarat Yang Akan Timbul Dari Perbuatan Tersebut Ketika Seorang Ingin Amar Ma'ruf Nahimungkar Ketika Itu Kalau Kita Mampu Melaksanakannya Kemudian Maslahatnya Itu Akan Lebih Besar Akan Timbul Ketika Kita Amar Ma'ruf Nahimungkar Maka Maslahatnya Akan Lebih Besar Kemudian Madhoratnya Kemudian Juga Akan Terhindar Maka Kita Lakukan Amar Ma'ruf Nahimungkar Dalam Sebuah Masyarakat Tetapi Apabila Ketika Kita Mau Menegakkan Amar Ma'ruf Nahimungkar Kemudian Madhorat Itu Yang Akan Kita Dapatkan Lebih Besar Mumpamanya Kita Akan Lebih Mendapatkan Ancaman Apa Namanya Jiwa Yang Keselamatan Kita Tidak Akan Mampu Untuk Diselamatkan Lagi Kalau Kita Menegakkan Di Tempat Itu Maka Kita Cukup Mengingkari Hati Dalam Kemungkaran Tersebut Subhanallah Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Maka Dalam Bertakwa Menjalankan Syariat Ini Sudah Jelas Dengan Contoh Yang Kedua Ini Juga Bahwa Kemampuan Seseorang Itulah Yang Dituntut Dalam Menjalankan Syariat Yang Allah Perintahkan Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Jangan Kemana Mana Setelah Yang Satu Ini Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Untuk Lebih Memperjelas Lagi Mari Kita Langsung Saja Contoh Contoh Dalam Mengaplikasikan Kaidah Yang Ketiga Bahwasannya Ketika Kita Diperintahkan Untuk Beribadah Dimulai Dengan Bersuci Maka Awal Mulai Alat Bersuci Yang Paling Utama Dengan Air Maka Ketika Kita Mau Sholat Maka Kita Diperintahkan Untuk Berbulu Namun Apabila Kita Berhalangan Tidak Mampu Mendapatkan Air Atau Juga Dalam Badan Kita Ada Luka Luka Yang Tidak Boleh Tersentuh Dengan Air Maka Syariat Membebani Dengan Cara Bertayamum Subhanallah Ini 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 Penjelasan Yang Luar Biasa Mempermudah Dan Memahamkan Dalam Kaidah Kita Bertakwa Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kita Jadi Ketika Kita Tidak Mampu Menggunakan Air Disebabkan Cuaca Dingin Atau Kita Dalam Kondisi Sakit Atau Bahkan Kita Tidak Menemukan Air Ataupun Ada Air Tetapi Itu Hanya Cukup Untuk Kebutuhan Yang Sangat Urgen Berwudu Dengan Air Menjadi Tayamum Ya Sebagaimana Yang Kita Pelajari Biasanya Ini Pelajaran Yang Sangat Mendasar Ketika Kita Belajar Di Usia Dini Kemudian Lihat Yang Keempat Contoh Yang Bisa Kita Jalankan Dalam Kaidah Ini Ketika Salat Wajib Ya Diperintahkan Asal Mulanya Adalah Dengan Berdiri Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Ya Salat Ini Dengan Berdiri Sebagaimana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengajarkan Ya Maka Ketika Seorang Tidak Mampu Untuk Berdiri Barangkali Dia Sudah Lanjut Usia Sehingga Tidak Mampu Lama Berdiri Atau Karena Ada Fisik Yang Tidak Lengkap Atau Juga Sedang Sakit Sehingga Dia Tidak Mampu Untuk Berdiri Kalau Tidak Berdiri Silahkan Duduk Kalau Tidak Bisa Duduk Maka Silahkan Berbaring Subhanallah Sahabat Yang Rahmati Allah Subhanallah Ini Menunjukkan Syariat Kewajiban Sholat Tetap Wajib Ada Dan Dilakukan Dengan Semampunya Bahkan Ketika Dalam Kondisi Yang Sangat Genting Itu Dalam Kondisi Peperangan Maka Seharusnya Sholat Itu Tegak Kemudian Menghadap Kiblat Maka Pada Awalnya Maka Kita Lakukan Sesuai Dengan Kemampuan Di Tempat Itu Ini Menunjukkan Memahamkan Lebih Jelas Tentang Kita Bertakwa Kepada Allah Subhanallah Dengan Kemampuan Kita Kemudian Kelima Dalam Puasa Lihat Dalam Ibadah Puasa Seorang Muslim Diwajibkan Untuk Berpuasa Di Dalam Setahun Itu 12 Bulan Hanya Satu Bulan Itu Pun Dari Mulai Terbitnya Matahari Sampai Terbenamnya Maka Ketika Seorang Memiliki Halangan Pada Saat Itu Maka Lagi Sapar Atau Lagi Sakit Maka Dia Boleh Membatalkan Puasanya Kemudian Menggantikan Di Tempat Yang Lain Di Waktu Yang Lain Kalau Dia Tidak Mampu Juga Untuk Melakukannya Sebagai Penggantinya Maka Dia Mengeluarkan Pidyah Untuk Mengganti Puasa Itu Subhanallah Sahabat Yang Rahmat Allah Ini Menerangkan Kepada Kita Keluasan Kemudian Juga Fleksibel Dalam Ibadah Yang Kita Lakukan Sesuai Dengan Kemampuan Kemudian Yang Keenam Dalam Ibadah Haji Tadi Sudah Kita Singgung Walaupun Itu Merupakan Sebuah Kewajiban Seorang Muslim Semuanya Harus Ibadah Haji Maka Ibadah Haji Termasuk Rukun Islam Maka Kita Juga Lihat Allah Subhanallah Langsung Di dalam Ayat Menyebutkan Walillahi Alannasi Hijjul Bayti Manistafa Ilahi Sabila Lihat Allah Subhanallah Perintahkan Kerjakanlah Haji Adalah Mengerjakan Haji Adalah Kewajiban Manusia Terhadap Allah Yaitu Bagi Orang Yang Sanggup Mengadakan Perjalanan Ke Baitullah Lihat Subhanallah Dengan Sanggup Allah Subhanallah Langsung Dengan Ayatnya Yang Jelas Ibadah Haji Yang Tertanya Kita Berada Di Indonesia Kemudian Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Itu Memerlukan Fisik Yang Harus Kuat Kemudian Cuaca Di sini Dengan Di sana Berbeda Sehingga Memerlukan Kesehatan Yang Maksimal Kemudian Juga Perbekalan Apalagi Kita Punya Keluarga Maka Kita Harus Punya Harta Yang Kita Tinggalkan Untuk Keluarga Kita Dan Juga Harta Yang Kita Pakai Dalam Perjalanan Berangkat Dan Juga Pergi Ini Menunjukkan Kemampuan Seorang Apabila Sudah Mampu Maka Kita Bisa Menjalankan Ibadah Haji Apabila Kita Tidak Mampu Maka Jangan 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 Sekali Untuk Mengkufuri Untuk Tidak Menerima Syariat Itu Dan Kita Tetap Menerima Syariat Itu Hanya Saja Kita Tidak Mampu Maka Kita Gugur Dalam Kewajiban Ibadah Haji Tersebut Kemudian Juga Lihat Kita Akan Lebih Memperdalam Dengan Misal Yang Ketujuh Penerapan Manasik Haji Juga Sama Ketika Manasik Haji Yang Tidak Mendapatkan Tepat Di Mina Atau Di Mudalipah Maka Dia Boleh Tinggal Dimana Saja Yang Mudah Baginya Kemudian Seperti Tentang Orang Yang Tidak Mampu Melempar Jumrah Karena Suatu Hal Yang Memang Di Akui Oleh Syariat Mungkin Haji Ini Termasuk Di Antara Rukun Yang Paling Banyak Cabang Dalam Agung Dalam Syariat Maka Dilakukan Dengan Semampunya Ketika Jumrah Melempar Jumrah Kalau Tidak Mampu Maka Tidak Mengapa Dia Melakukan Hal Tersebut Kedelapan Di Antara Bentuk Aplikasi Ini Adalah Dalam Masalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kalau Kita Mampu Maka Kita Lakukan Dengan Tangan Kita Rubah Secara Langsung Begitu Ada Kemaksiatan Ada Kemungkaran Di Depan Kita Kemudian Kita Langsung Disitu Ajak Kepada Kebaikan Dan Cegah Kemungkaran Yang Terjadi Pada Ketika Kita Memang Mampu Kemudian Kemampuan Kita Dalam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Juga Akan Mendatangkan Maslahat Dan Juga Menghindari Maka Kita Lakukan Tetapi Kalau Kita Tidak Mampu Dengan Langsung Turun Tangan Kemudian Membereskan Lain Sebagainya Maka Cukup Kita Nasihati Mereka Untuk Berhenti Dalam Perbuatan Ini Lalu Apa Namanya Mampu Barangkali Madwaratnya Akan Lebih Besar Ketimbang Maslahat Yang Kita Dapatkan Maka Cukup Di Dalam Hati Kita Itu Maksimal Minimal Minimal Dalam Hati Kita Harus Tetap Ada Adalah Sebuah Pengingkaran Dalam Kemungkaran Keingkaran Kita Dalam Hal Yang Mungkar Kemudian Dorongan Kita Untuk Tetap Mendebarkan Kebaikan Ini Jiwa Seorang Muslim Ya Paling Tidak Seperti Itu Jadi Kalau Kita Mampu Kita Rubah Secara Langsung Kalau Tidak Maka Kita Nasihatin Dian Kalau Tidak Bisa Maka Kita Cukup Dengan Cara Hati Kita Mengingkarinya Kemudian Juga Kesembilan Sebagai Contoh Bahwa Dalam Masalah Nafkah Dalam Masalah Nafkah Itu Juga Kita Berkewajiban Untuk Memberikan Nafkah Kepada Diri Kita Kemudian Orang-orang Yang Menjadi Kewajiban Yang Dibawah Kewajiban Kita Istri Anak Keluar Kerabat Dan Lain Sebagainya Maka Kita Juga Harus Mengeluarkan Apa Namanya Kewajiban Memberikan Nafkah Maka Kita Mulai Dengan Memberikan Nafkah Yang Wajib Kita Nafkahi Adalah Istri Kita Setelah Itu Lalu Hamba Sahaya Yang Kita Miliki Kemudian Lalu Nanti Siapa Anak-anak Kita Kemudian Siapa Lagi Kemudian Orang Tua Kita Kemudian Yang Paling Dekat Dengan Kita Lebih Dekat Dan Seterusnya Maka Kewajiban Memberi Nafkah Memberikan Infak Memberikan Bantuan Juga Demikian Kita Bantu Dulu Siapa Yang Mampu Kita Berikan Orang Yang Lebih Dekat Dari Kita Kemudian Baru Kita Nanti Memberikan Kepada Setelah Itu Kemudian Juga Sahabat Yang 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 Bagaimana Seseorang Dalam Masalah Kepimpinan Dan Pekerjaan Yang Kita Bebankan Kepada Seorang Maka Kita Melakukannya Dengan Sesuai Kemampuan Dan Kemahiran Yang Dia Dapatkan Atau Dalam Kata Lain Ketika Kita Memilih Seorang Untuk Bekerja Maka Kemampuannya Juga Yang Harus Kita Pikirkan Kita Jalankan Ketika Kita Punya Lembaga Kemudian Kita Menempatkan Seseorang Maka Yang Harus Kita Perhatikan Adalah Kemampuannya Berdasarkan Kemampuan Yang Dia Miliki Jangan Sampai Kita Menempatkan Seseorang Lalu Ditempatkan Kepada Posisi Yang Dia Tidak Mampu Itu Adalah Menjadi Kezoliman Ketar Hadap Seseorang Bahkan Bisa Jadi Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan Tersebut Itu Menjadi Berantakan Dan Akhirnya Tidak Membawa Kemajuan Dalam Lembaga Yang Ini Kaedah Kaedah Yang Kita Bisa Gali Sesuai Dengan Kemampuan Bahkan Ini Kaedah Yang Sudah Kita Bahas Sebelumnya Maka Dalam Menjalankan Memperkerjakan Seorang Itu Adalah Orang Yang Amanah Dan Profesional Sesungguhnya Orang Yang Paling Baik Yang Kamu Ambil Untuk Bekerja Ialah Orang Yang Kuat Lagi Dipercaya Maka Disini Juga Diukur Dengan Kemampuan Seseorang Kemampuan Seseorang Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dengan Sepuluh Misal Ini Hanya Sebagai Misal Dari Berbagai Contoh Contoh Yang Banyak Dalam Syariat Ini Menunjukkan Keagungan Syariat Dalam Menjalankan Syariat Sesuai Dengan Kemampuan Yang Dibiliki Manusia Dan Kita Tegaskan Kembali Kemampuan Seorang Kemampuan Manusia Antara Satu Dengan Yang Lain Itu Berbeda Dan Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Pemberi Syariat Lebih Akamul Hakimin Lebih Mengetahui Lebih Hikmah Dan Lebih Bijaksana Dalam Menjalankan Syariat Ini Maka Ini Sangat Luar Biasa Untuk Kita Renungi Sehingga Kaedah Ini Subhanallah Dibangun Atas Dasar Kemudahan Dan Kelapangan Ini Intisarinya Bahwa Syariat Ini Dengan Kemudahan Dan Kelapangan Maka Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Allah Subhanahu Wata'ala Berikan Petunjuk Kepada Kita Untuk Menjalankan Syariat Ini Walaupun Ibadah Ini Kita Mudah Dan Lapang Dalam Menjalankannya Kalau Tidak Mendapatkan Inayah Dari Allah Petunjuk Untuk Melakukannya Maka Kita Juga Tidak Bisa Melakukannya Betapa Banyak Orang Yang Masih Meninggalkan Ibadah Sholat Masih Meninggalkan Ibadah Puasa Karena Inayah Yang Tidak Dapatkan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Wikaidah Ini Bahwa Syariat Ini Dibangun Dengan Kemudahan Maka Jangan Lupa Diri Kita Untuk Mendoakan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Berdoa Agar Allah Melapangkan Diri Kita Memberikan Inayah Kemampuan Kita Untuk Melaksanakannya Walaupun Ibadah Sholat Hanya Lima Waktu Sekali Waktu Hanya Lima Menit Jadi Waktu Kita Masih Panjang Tetapi Kita Membutuhkan Hidayah Taufik Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Pembahasan Kali Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Juga Bisa Memberikan Dorongan Kepada Kita Untuk Giat Dalam Ibadah Bahwa Ingatlah Ibadah Yang Dianjurkan Dalam Syarat Ini Sangat Mudah Dan Sangat Lapang Sehingga Kita Akan Mudah Melakukannya Sesuai Dengan Kemampuan Apabila Kita Tidak Memiliki Kemampuan Jangan Memaksakan Diri Islam Tidak Pernah Memberikan Paksaan Terhadap Seorang Di Luar Kesanggupannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima